Halo Sultan Gumbel lagi bersama gua supporter Indra nah pada kesempatan kali ini yaitu review game dari watchers of real ini dari Moonton guys jadi untuk kan biasanya Mobile Legends tuh nah ini ada dari watchers of the share wah lagi kondisi download nih Oke tunggu sebentar ya ya menciptakan dunia fantasi untuk nge-we dan a terrible waste of life yet the lives of mortals are most entertaining comic tragedy for the god kita lewatin aja guys Oke storynya lumayan ya keren untuk graphicnya juga oke ada tiga Samen pertama Hai voltus magician hadiah tiga hari hadiah tujuh hari Oh ini baru awalan sih jadi kita kita harus klik yang voltus ya oke lewatin dulu kalau gitu the commander Oke ini gimana tarik ke bagian sini Halo Oh 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 taktik ya the magician tapi gambar grafiknya dari hero juga bagus sih kelihatan kayak am monster-monster gitu loh the rank keluarkan petir weh eh kayak idura juga untuk ultimate nya you're alive but how ah dapat komender lagi yang bernama wreck watcher victory oke full magic ya kayaknya karena kayak taktik gitu serangannya gitu loh sekarang kita coba masuk ke yang ke nomor 2 tambahin satu lalu klik oke kita arahin ke bagian sini Oh nggak bisa harus 17 ini kita percepatin juga bisa deskripsi Oke baru awal-awal langsung ya kita kasih ke bagian sini kita kasih ke bagian sini dan arahkan ya Nah seperti ini bisa diarahin dulu the warrior track the warrior nih musuhnya skeleton fighter oke oke Wow farao jaman Yunani ya farao oke ini meisa untuk ultimate oh udah victory game taktik guys game taktik dan juga terhitung strategi ya bukan mau ubah lagi nih dari muntun nih samanya dengan siapa ya oke boyon ini targetnya tempat musuh lalu ini tempat portal kita kita arahkan di bagian sini oh disini hero yang bisa diterapkan jadi nunggu kurang lebihnya hampir 17 detik baru bisa kita gunakan nih ini aja oke eh karena satu lokasi dan disini adalah yang kita kalahkan 8 oh petirnya nyamber cepat belakang ultimate nya red keren ya pedang jatuh gitu ada pemenang tuh healer 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 dia ngehealer si wreck karena wreck kan terkurang nih ini bisa untuk ultimate nya oke juga siap guys cantik oooh oke mantep ini mantep leveling up mantap dan ini kita dapat camel Oke guys kita klik hero Hai lihat-lihat sekalian dengan fitur-fiturnya juga di sini juga bisa untuk kita upgrade yaitu adalah levelnya masih kondisi tutorial Oh ini adalah bomnya ya ini orang-orangnya di sini kita bisa untuk nambahin satu Hai nih 161717 Oke disini gua bakalan gunain untuk right dulu pastinya karena ada warrior untuk penjaga pintu habis itu baru kita ke bagian magiciannya dulu dengan nyalahin total 13 musuh kasih sini kali ya lalu diarahin ke bagian sini ya nice gimana ini cuma ngeheal doang nih Iya kali mengheal doang Oh right kita buat auto full damage kayak gimana nih masih kondisi mau ultimate oh my god yuk kita bersiap dulu guys Wow mantap keren 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 bisa ditungguin bisa banget Jumin Jumat juga bisa ya Hai penulut selesai Hai apa ini Oh ini bosnya ya Iya bosnya keren banget sih untuk bentukannya ya ada apalagi shadow shadow nya juga untuk auto banget ultimate nya ini juga auto aman-aman-aman Hai nice Oh ada story nya juga leveling up dapat the warrior Liam nicely oke penyelesaian pun juga bisa untuk mendapatkan sebuah yaitu adalah leveling SP kita ya dan kita bisa untuk balik ke camp di sini untuk campnya kita bisa untuk lihat dulu karakter-karakter yang kita milikin mungkin ini ini Liam ini voltus ini selim ini Rex gapal sih gua lu ada untuk red quest storyline guild gallery hero dan juga shopping bisa untuk kalian open-open dan bukan satu persatu ya jangan lupa untuk kita selalu upgrade ini motion yang kita milikin mana ya kita pikir untuk lihat dulu nih ilger promotion Oh ini butuhin Ignisian magic juga sama sama Oh sorry sorry nice Hai dapatkan SP dengan menggunakan pergi oke kalau begitu nicely suka aku suka mantap banget sih Oke jadi mungkin segitu aja ya untuk review kali ini yang tentang game batches ini karena kita udah nge-review sedikitnya dan nya kita akan mulai lagi the next company juga mungkin kalau cocok ataupun suka buat kalian semua jangan lupa untuk like comment and subscribe ya ya novamente nge-review oh